Nah kita mulai dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita hari ini Coba untuk menyelesaikan praktikum pertama kita ya Yaitu judulnya adalah ini nih Object counting gitu ya Di object counting ini Ini adalah fenomena yang Banyak terjadi di industri gitu ya Dan juga banyak terjadi di kehidupan sehari-hari kita Ya kira-kira seperti itu Nah kita bisa lihat Contoh yang paling umum Tentang object counting itu bisa kita jumpai di Di pengunjung pameran gitu ya Atau taman wisata gitu ya Dimana untuk masuk ke wisata Atau pameran itu Orang harus memberi tiket gitu ya Dan kemudian Petugasnya itu Misalkan dia Ada yang naik base gitu ya Di taman wisata itu Maka petugasnya itu membawa counter gitu Dan kemudian dia mulai Meng counting Orang-orang yang Apa itu Ada di base itu Dengan menggunakan counter manual ya Dia ceklik 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 gitu ya Nah kemudian dia tahu jumlah orang yang ada di base itu Nah Object content ini sangat membantu ya Kalau misalkan saja Cara-cara manual itu Itu bisa kita ganti ya Menggunakan Ini Otomatis ya Menggunakan sensor Contohnya adalah Kalau ada pengunjung di perpustakaan gitu ya Itu ada tampilan display gitu ya Begitu dia masuk Dia tahu Hari itu Itu yang berkunjung di perpus itu berapa gitu ya Nah Cara hitungnya pun juga sederhana sebenarnya Yang kalau kita lihat Terinspirasi dari Itu Apa itu Bagaimana orang menghitung gitu tadi ya Ya itu pertama adalah Adanya sensor gitu ya Ini bisa kita lihat disini Ini ada sensor Kemudian ada objek gitu ya Nah Kira-kira begitu Nah tapi mungkin yang berbeda adalah Kalau Manusia itu dia Cerdas gitu ya Dia tahu Kalau ada Objek itu yang di kontek itu yang mana tuh Tentunya kalau pengunjung pameran Yang di kontek itu adalah manusianya ya Tapi kalau itu pengunjungnya wisata gitu ya Yang di kontek itu Dibagi lagi gitu ya Anak kecilnya itu berapa Orang dewasanya berapa Manula itu berapa gitu ya Nah kalau itu dilakukan pakai Sistem komputerisasi Itu mungkin lebih sulit lagi ya Mungkin final project juga Enggak kelar-kelar ya Karena harus Apa itu Mendeteksi Wajah orang Dan kemudian Mengetahui orang itu Tua Apa anak-anak Apa dewasa Nah tapi kita coba Kasusnya lebih kecil lagi ya Yaitu Object counting Untuk Industri gitu ya Yaitu sensor Yang ada Disini Mendeteksi objek Jika objeknya Terdeteksi Maka yang terjadi kemudian adalah Dia Melakukan counting Jadi simple ya Kalau di Algoritmanya ya Jika terdeteksi Maka counting ya Kira-kira begitu Nah kemudian Kita bisa lihat Cara yang pertama itu Modelnya adalah Seperti ini nih Kita bisa lihat Kayak gini ya Ini terhubung Ini kebetulan Awalnya adalah AVR ya Tapi kita bisa mengambil ID-nya gini ya Kita bisa porting Nanti ke ARM gitu ya Yang pertama ini ada Saklar Ini Katakan saja Saklar ini Limit suite ya Kemudian disini LED LED itu menampilkan Informasi Nah Saklar itu nanti Katakan saja Ditaruh gitu ya Kalau itu pengunjung Pameran gitu ya Mungkin ditaruh Di bawah gitu ya Misalkan Ada Keset Atau Apa gitu ya Itu dikasih Limit suite gitu Kemudian Kalau diinjak orang Maka kemudian Dia mulai menghitung Setiap kali ada orang Apa itu Berada di sensor tadi Maka sensor itu Akan menghitung Gitu ya Yang kalau kita lihat Itu Seperti ini ya 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 itu pertama Ini ada Apa ini Counter yang Dihubungkan Yang dihubungkan Dengan poting Yang kita Bisa lihat Disini ya Jika objeknya Terdeteksi Kebetulan objeknya Itu adalah Aktifnya Itu adalah Aktif low Gitu ya Maka Counter plus plus Gitu ya Jadi setiap kali Objek terdeteksi Maka Counter plus plus Gitu ya Setiap kali ada Orang Menginjak sensornya Limit suite Yang ditaruh di Bawah keset Gitu ya Maka Counternya plus plus Ya Kira-kira begitu Nah Sepintas ini Tidak ada masalah Sampai kita Temui Apa itu Bagian yang Apa itu Bermasalah Seperti apa Jadi Misalkan saja Ada sebuah Saman bisa bayangkan Ada Bullpen Kemudian ini ada Kertas disitu Dan kemudian Ini ada Objek yang Terdeteksi Gitu ya Jadi sensornya itu Yaitu Bullpennya itu adalah Sensornya Dia mendeteksi objek Tuh Yaitu Kertas tadi Jika objek Terdeteksi Gitu ya Maka berarti Objek itu berada Di bulpen tuh Ya Di sensor ya Sensor itu Bulpennya itu ya Jika objek terdeteksi Apa yang terjadi Counternya itu Plus plus Nah Jadi selama objeknya itu Masih berada disitu Itu Counternya itu Plus plus terus ya Padahal itu objek yang sama ya Sampai objek itu Meninggalkan sensor Gitu ya Maka Counternya itu Akhirnya berhenti Gitu ya Artinya apa Kalau sensor itu Diletakkan di bawah keset tadi Ketika diinjak orang Padahal orangnya cuma satu ya Maka itu Counter plus plus terus Gitu Nah ini yang cukup bahaya Gitu ya Akhirnya Salah dalam melakukan Hitungan gitu Nah sekarang Cara yang umum bagaimana Cara yang biasa kita lakukan Itu adalah Counternya itu Itu kita kasih delay tuh Ya Nah Kalau modelnya itu adalah Seperti ini Yang awal gitu ya Yaitu di Industri gitu ya Maka yang kita lakukan adalah Kita Cek dulu nih Kalau ini ada objek Kemudian ini Ada sensornya Kemudian kita pakai stopwatch ya Pada saat Objek itu Mendeteksi Sorry Kada saat Objek itu Menuju ke sensor Maka sensor pasti akan Mendeteksi objek Nah Kemudian itu Stopwatchnya di running ya Nah begitu Stopwatch itu Bekerja Pasti Si objek ini Pasti akan Keluar dari sensor ya Karena konverernya jalan nih Kira-kira gitu Maka begitu Keluar dari sensor Si objek ini Dia keluar dari sensor Maka kemudian Di stop Stopwatchnya itu Kemudian di cek tuh Itu tadi Saat Pas dia berada di sensor Dan dia keluar dari sensor Itu Berapa waktunya itu ya Nah itu kita masukkan Ke dalam Delay gitu ya Tapi cara itu Tidak bagus Tidak bagus Tidak bagus Kenapa Mungkin bagus pada awalnya ya Tapi kemudian Parameter dari Conveyor Atau motor itu Berubah ya Bisa saja dia itu Kendor gitu ya Sehingga delaynya itu Menjadi Beda gitu ya Atau misalkan motornya Ganti baru ya Itu berarti dia beda Sehingga kita harus Lakukan tuning lagi Dan tuning lagi Nah Tapi kemudian Kalau kasusnya itu adalah Kasus yang real gitu ya Yang kecepatannya Bisa berubah-ubah gitu ya Contohnya tadi Kalau ada Proximity sensor gitu ya Proximity sensor itu Diletakkan di Apa itu Bawah keset gitu ya Dan kemudian itu Dijadikan Sensor untuk Object counting gitu ya Diinjak sama Seseorang gitu ya Dan dia melakukan counting Kita kasih delay itu Gak bisa Kenapa? Karena kecepatan Tiap orang Masuk dalam Menginjak sensornya itu Itu kecepatannya itu Berubah-ubah gitu Kalau kecepatannya Berubah-ubah Itu berarti dia Di sensor itu bisa lama Bisa Sebentar itu Unpredictable gitu Sehingga Penggunaan delay itu Yang Kita setting Pakai stop buat itu Gak memunginkan ya Kira-kira gitu Nah itu adalah ide gambaran Dari Praktikum Kita Hari ini Nah terus Solusinya bagaimana? Solusinya itu Pertama adalah Kita Harus tahu ya Fenomena apa saja sih Yang ada di Apa itu Object counting Yang pertama Ketika seseorang Menginjak sensor Dan sensornya adalah Ada aspek Mechanicalnya gitu ya Maka yang pertama Problemnya adalah Boncing gitu ya Dimana Kalau boncing itu Maka objeknya itu Sensornya itu Ada Hilo 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 gitu ya Jadi dia 0,1 0,1 0,1 Yang itu Harus dihindari Si boncing ini Dia Durasinya itu Sekitar 10 Sampai 20 Millisecond gitu ya Jadi tentunya Dia harus dilangkan Boncingnya itu Ya Kemudian apa Yang berikutnya itu adalah Aspeknya Yang muncul adalah Fenomena Fenomena Spike gitu ya Spike itu apa Spike itu Semacam Apa ya Pulsa Sesaat gitu ya Yang dia sangat cepat ya Dia bisa high Atau bisa low Dan fenomena itu juga Harus dihindari gitu ya Nah Kemudian Ini solusinya adalah Kita gunakan pendekatannya Dalam model gini Pendekatannya ya Yaitu Kalau Anda perhatikan Ini Nah pertama adalah Dia mendeteksi objek Jika objek Deteksi Gitu ya Maka yang berikutnya apa Yang berikutnya adalah Kita buang Boncingnya ya Kenapa Saat dia Pertama kali dia itu Apa itu Berada dari sensor Dia dari high Dia akan menuju low ya Maka dia itu High low High low High low High low gitu Itu kita harus hilangkan ya Itu boncingnya 20 ms Kita gunakan ini Delay 10 atau delay 20 ms Yang berikutnya Adalah Kita Tanya lagi nih Ya itu objeknya masih berada disitu Tidak ya Kira-kira seperti itu Nah Itu cukup penting ya Untuk melihat gambaran Apakah terjadi Spike apa tidak Gitu ya Kalau terjadi spike Maka tentunya Selang 10 ms itu Itu hilang sinyalnya Gitu ya Kalau hilang sinyalnya Berarti itu tadi itu bukan objek Kalau bukan objek itu berarti Ya tidak perlu kita deteksi Tapi Selang 10 sampai 20 ms itu Objeknya masih berada disitu Berarti Memang benar-benar Objek real Yang mendekat ke sensor Bukan karena spike Kalau dia mendekat ke sensor Dalam 20 ms ya Tetap berada disitu Maka Itu kita tidak boleh hitung ya Jadi Kita tunggu sampai objeknya itu Keluar dari sensor Ya Jika objek sudah keluar dari sensor Gitu Maka Tentunya itu Kita harus hitung ya Dengan cara Counter Plus Plus Nah Kira-kira seperti itu ya Oke Nah sekarang Dengan begini Maka kita Tahu deh Bagaimana caranya Kita menyelesaikan Problem yang ada Di objek Counting ya Nah Kira-kira begitu Nah Kita hari ini Kita convert ya Dari sini ke AVR gitu ya Ini kan masih Sorry ke ARM ya Yang disini kita kan masih AVR gitu ya Nah Kira-kira gitu Ini yang pertama ya Yang pertama seperti ini Terus yang berikutnya Yang berikutnya adalah Ini kan masih ada Tulisan pode Pinci Pinci gitu ya Nah itu tidak bagus gitu ya Sehingga kita harus tutup ya Pakai fungsi ya Sehingga dengan menggunakan fungsi itu Ya Dengan menggunakan fungsi Ini tidak ada lagi Di Program main Itu ada kata-kata Pot sama Pin gitu ya Yang kita lihat adalah Disini adalah fungsinya adalah Counter show Ya Kemudian adalah Jika baca saklar Ditekan Atau bisa kita Ganti saja Jika objek terdeteksi Maka Counter update Kira-kira seperti itu Ya Oke Kemudian Sekarang Baca saklar Atau objek terdeteksi Itu seperti apa Sama ya Seperti tadi ya Yaitu Kalau kita perhatikan Seperti ini ya Jika objek terdeteksi Ini fungsinya adalah Baca saklar ya Maka kita tunggu 10 sampai 20 millisecond Jika objek masih terdeteksi Maka Selama objek masih terdeteksi Maka Kita tunggu Sampai objek Tidak lagi terdeteksi Begitu tidak Lagi terdeteksi Gitu ya Maka returnnya ini adalah Saklarnya ini Kita buat satu Berarti Bisa mendeteksi objek Secara Sempurna Tetapi Jika ada Spike Tadi Maka Selama Setelah 10 millisecond Itu tidak ada objek ya Karena ada spike ya Dia akan kembali core normal Maka dia tidak menjalankan If Yang ada di dalam ini Maka returnnya adalah 0 Berarti dia Apa itu Gagal mendeteksi objek Karena yang dideteksi adalah spike Oke Nah sekarang kita asumsikan Kalau objek itu terdeteksi Kalau objek itu terdeteksi Maka returnnya akan menjadi Satu Gitu ya Maka kemudian Yang ada di sini Yang ada di sini Gitu Eh baca saklar sama dengan Ditekan Ya Maka Ini menghasilkan Satu Karena baca saklar itu Returnnya itu Satu Ditekannya juga satu Maka counter update Dengan counter update ini Maka Objeknya berhasil Dideteksi Nah Kira-kira Seperti itu ya Nah sekarang Bagaimana caranya Kita menggunakan ini Di arm Gitu Nah pertama Kita coba lihat ya Ini Armnya seperti ini ya Ini Kok kayak ada dua deh Sebentar Ini agak aneh Satunya 140 Oke Oke Nah ini yang benar ya STM32 Cube IDE Kemudian ini Versinya berapa 140 Oke Oke ya Jadi seperti ini Kalau di Arm ya Yaitu Kita coba Lihatnya Adalah bagian SOSnya Kemudian Kita Bisa lihat nih Yang pertama Yang pertama Seperti ini Sama ya Yaitu pertama adalah Counter itu Kita update Kemudian yang berikutnya Adalah Jika Objek Terdeteksi Maka Kita Tunggu 20 Milliseken Gitu ya Jika Objek Masih Terdeteksi Maka Selama Objek Masih Terdeteksi Maka Counternya Adalah Plus Plus Nah Kira-kira Seperti itu Oke Nah kalau ini sudah Maka tinggal kita Compile ya Kita compile Berarti Ini Saya Saya compile Pake bentung ini ya Tanda bentung ini berarti Compile ya Nah misalkan disini ada Project yang kebuka ya Ada 5 project yang kebuka Gitu ya Maka itu proses Compile nya itu Menjadi Lama ya Apalagi kalau kita Kliknya adalah Project compile Gitu ya Nah supaya Hanya satu project Saja yang di compile Berarti yang lainnya itu Harus tertutup Gitu Sehingga kita Klik saja Klik kanan Ya Kita klik kanan Kemudian kita Close unrated project Gitu Nah Oke Kira-kira begitu Kemudian kita Compile ya Kita compile Seperti ini Oke Sambil Kemudian Kalau sudah Kemudian kita Tinggal upload Cara Ngalutnya adalah Klik kanan Saya ulangi lagi Ini ya Sedikit Lemot Gitu ya Nah ini ya Klik kanan Terus STM32 Cortex C++ Application Ya Oke Berarti dia sudah Sekarang dia lagi Compile Ya Disini Kemudian dia akan mencoba Running Gitu Oke Nah ini dia Mulai running Kemudian download Verifikasi berhasil Nah Kalau sudah Ini nanti Itu Object countingnya Akan kelihatan Ya Misalkan disini Oke Oke Sudah Ini tadi Nah Yang disini ya Kalau saya reset Ini saya ulangi Saya tekan Ya Satu Dua Tiga Empat Lima Kalau saya tekan Terus Dia akan tetap ya Saya lepas Dia baru Mengupdate Valuenya Kira-kira Seperti itu Nah sekarang Project ini Akan saya Export Gitu ya Untuk saya letakkan Di Google Classroom Kemudian Sampai update Jadi Cara Ngexportnya Adalah Saya tekan Export Gitu Satu project ini Atau langsung Dua aja ya Kemudian Kemudian Ini saya tekan Klik kanan Kemudian Export Saya pilih Archive Kemudian Saya kasih nama Project Embedded B1 Ini sudah ada sih Sebenarnya Oke Saya Overwrite Oke Kira-kira gitu Sehingga nanti Begitu Sampai Download Gitu Maka Sampai Cukup Klik File Kemudian Import Kemudian Apa itu Existing project ya Baru kemudian Pilih Archive Nah Kira-kira Seperti itu Oke Ini coba dulu Kita Tunggu sebentar ya Ini proses Exportnya Ini juga Agak cukup Lama juga Kita harus tunggu dulu Oke Ini sudah ya Nah sekarang Katakan saja Ini saya Delete Saya delete Delete project Oke Cannot be undone Gitu Oke Ini saya delete Hilang ya Sekarang kita coba Import ya Jadi Setelah dapat dari Google Classroom itu Didownload gitu ya Kemudian Di Import Caranya adalah File Kemudian Import Kemudian Jangan pilih yang Archive ya Walaupun dia itu Zip ya Tapi Pilihnya yang Existing project Kemudian Diklik Next Kemudian Baru Di sini kita pilih Archive Kebetulan tadi Letaknya di Desktop ya Jadi Sebesar Cukup besar Juga ya 149 MB Oke Kalau ini sudah Maka Ya sudah Kita finish Saja Oke Kita finish Itu Nah Projectnya akan Hadir di sini Kira-kira Seperti itu Nah Nanti Tinggal Setelah Sama Coba Gitu ya Jangan lupa Ini Processornya Mungkin Berbeda ya Kalau Anda Tidak pakai discovery Berarti Ya sudah Di update Saja Kira-kira Seperti itu Nah Tugasnya apa Tugasnya adalah Ini ada Bagian kesimpulannya Jadi Modifikasi program Untuk Mengaktifkan Saklar lain Ya Nah Tadi kan saklarnya Cuma satu ya Ini diaktifkan Saklarnya adalah Saklar lain Ya itu apa Ya itu Bila saklar tersebut Diaktifkan Maka nilai Counter Akan reset Menjadi 0 Nah Ini kira-kira ya Oke Jadi Tombolnya Ditambah lagi Satu Kemudian Kalau tadi Kalau ditekan Ya Ditekan lama Dia tidak pengaruh ya Tapi kalau Dilepas Dia baru Objeknya itu baru Counting Sekarang ditambah Satu saklar lagi Oke Kira-kira Seperti itu Introductionnya Gitu ya Nanti saya Upload ke Apa itu Google Classroom Saya notif Lewat Telegram Gitu Kemudian Mulai dikerjakan Untuk Waktunya ya Untuk pertemuan Pertama ini Karena ini Baru Awal Sampai mungkin Belum pernah nyoba STM32 Cube IDE Gitu Itu Pengumpulannya Saya beri Batas waktu Sampai Praktikum Selanjutnya ya Jadi bukan Minggu depan Tapi praktikum Anda selanjutnya Untuk kedepannya Petemuan berikutnya Itu dikumpulkannya Itu Per minggu Oke Kira-kira Seperti itu Silahkan Kalau ada Pertanyaan Pertanyaan